Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya dan hari ini kita akan berbicara tentang VISA jadi, biar saya menunjukkan diri saya, saya VISA LEMOL dan saya VISA jadi, gimana Vin? setelah menunggu penantian yang cukup lama untuk VISA yang lolos dengan perjuangan yang begitu sulit pasti sih, senang banget terus bersyukur lah soalnya kan, VISA sekarang kan untuk KAUSI udah susah banget diberkataan sama pemerintah dengar-dengar juga dari temen VISA usi juga banyak yang ditolak jadi, misilahnya gak nyangka lah begituhan lah mulus lah gitu kan gak ada, bukan ada masalah sih masalah sih ada lah mungkin kan cuma gak terlalu gimana kan habis itu juga gak nyangka kalau VISA usinya gak ada interview MCU lancar-lancar hasilnya bagus habis itu dari yang MCU nih ke VISA nya tuh pengumumannya lama gak sih sebenernya? kalau dia ingat-ingat bisa terbilang cepat sih soalnya setelah MCU 2 atau 3 hari kemudian VISA nya udah lolos juga 2 atau 3 hari biasanya tuh ada yang ini tergantung sih sebenernya gak semua kesel ada yang sampai 2, 3 hari lolos ada juga yang 1 minggu makanya VISA tuh sebenernya gimana ya? kalau lolos tuh bersyukur sekali karena ini karena udah nunggu lama agaknya hasilnya ada hasil lalu ke AUSI ini kira-kira tuh tujuannya berapa? biasakan ada yang kayak idealisme itu kerja loh cari duit loh kalau aku sih pasti fokus sekolah pertama waktu sekolah terus sekolah kalau di belakangnya terus kalau bisa nunggu-nunggu pasti samain sekolah selesai sekolah ambil di? EXCELSIAPOLENS ambil bisnis kah? iya bisnis kotak bisnis gini lah deh nampai ilmu lah deh nampai ilmu loh tapi kan kayak karena apalah ya AUSI kan bukan daerah yang seperti di Ponti kira-kira tuh kayak gimana bilangnya? culture shock tuh udah siap belum? kayak perubahan budaya apa? misalnya ini kan kita makan pake tangan tuh wajar tapi bagi orang bule tuh kayak it's weird gitu lah aneh mungkin pertamanya sih pasti kaget pasti gak biasa cuma kan lama-lama pasti di sana sama orang-orang ketemu pasti udah biasa juga berbaur jadi kan biasa lah berartasi lah lalu kayak misalnya nih apa ya sebelumnya sebelum begini pasti ada searching kan? kenapa harus memilih negara itu AUSI? kenapa enggak kayak Singapura kek? Malaysia kek? tempat lainnya juga kan negara yang Commonwealth kenapa harus AUSI? soalnya kan pasti AUSI kan pendidikan yang bisa dibilang salah satu yang terbaik lah jadi itu alasan utama terus juga dari kerjaan juga oke jadi kan kalau aku kan ambil bisnis pasti kan harus banyak belajar jadi dari kerjaan-kerjaan itu bisa ambil pengalaman kayak manajemen perusahaan itu gimana brandingnya gimana negotiationnya gimana pelajar lah dari banyak macam pekerjaan itu gimana itu sih aja sih kenapa bisnis juga kan lalu eh kemarin gue urus yang titiknya kapan? masih ingin dah bulan apa gitu menurusnya pertama kali apply itu tanggal 2 kemarin 2 2 2 Oktober 2 Oktober dari selesai keluar beberapa hari cepat lah 1 bulan waktu itu tanggal 2 Oktober apply terus 2 minggu kemudian surat MCU nya keluar terus pergi check up 2 hari 3 hari kemudian udah selesai keluar lalu nih biasanya ada yang suka nanya nih kalau pengurusan dokumen rekening koran itu menurut Kevin gak sih? kalau menurut aku sih penting nah namanya Kevin ini kayak itu penting gak sih dijaga cara mainnya? kalau dibilang cara main sih pasti penting sebenernya cuman kan maksudnya itu banyak orang yang gak paham doang banyak orang yang cuman mereka tuh mungkin mikirnya susah padaku sebenernya gampang kalau tinggal siapin dokumen doang dokumen siapin dana oke lah dana gak semua orang bisa ya tapi kan at least kalau tidak mereka kayak dana tuh bisa dipikirain sebenernya penularnya bapak maksudnya berapa kan emang kadang orang susah disitu sih sebenernya lalu misalnya kemarin kan ambil ada tes ayol so nah perasaan ketika ambil tes ayol gimana? biasanya kayak orang tuh tes ayol sih susah tes ayol sih beban kalau ini tak lolos udahlah pisah tuh susah dah tak ada urusan kayak nohob oke Kevin gimana sendiri? menghadapinya kalau gimana sih ya pasti belajar terus hajin-hajin belajar soalnya kan bisa dibilang inggris aku kurang lah jadi tiap hari latihan terus ujung-ujungnya ya dapatnya oke lah 6 6 6 6 6 minimum jadi kalau di opsi tuh S1 tuh 6,0 standarnya sih tapi kalau misalnya S2 tuh biasa at least 6,5 atau 7 jadi udah sentuh angka 6 tuh udah udah lumayan berbahagia lah soalnya kan kalau misalnya turun dari itu kan ambil di Lycos kan otomatis kan dan itu lumayan juga money money itu lumayan lah 1 term tuh bisa 3.000 AUD berarti 30 juta bayangin last di Ponky 30 juta udah sebentar apa udah banyak waktu juga lah banyak waktu juga kan yang terbuang kan jadinya udah last disini prepare lagi eh totalnya sambil 3 bulan buat betulnya kan susah lalu kalau misalnya nih ini sih out of topic sih kalau misalnya kayak di ruangan tuh gimana kan kadang ada juga yang tersentar ruangannya kedap suara gitu kan selalu untuk Kevin pribadi menurut aku sih ruangannya bagus kedap suara juga gak pertama pertama kan aku udah pernah coba ruangan di tempat lain lah istilahnya tapi itu tuh kayak misalnya listening nih listening tuh gak tau kenapa itu kayak kurang jelas sumpah kurang jelas ada iklan gitu gak tau lah pokoknya gak jelas lah istilahnya ini tuh udah pertama kali coba IELTS simulation di best partner gak tau ini sih gak tau emang lagi hoki atau gimana cuma tuh ruangannya kayaknya tuh emang keras kenceng bunyinya itu kedap suara jadi tuh kayak jelas lah jelas lah orang ngomong ya benda kayak bisik-bisik lah sampai waktu itu kan pas simulasi kan dapat 7,5 listeningnya listeningnya bukan overallnya 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 7 listeningnya 7,5 itu gak tau kenapa waktu itu tuh kayak jelas suaranya beda sama tempat yang udah pernah saya coba mungkin ada tempat lain lalu kan biasanya ada yang nanya nih hasil di simulasi itu bakal real di test atau enggak benernya Kevin sih enggak sih tapi mendekati lah mendekati kan at least paling enggak ekspertasi nih simulasi 7 oh itu ekspertasi aku bisa 6 atau enggak 6 atau 5 kan kalau aku sih pasti bisa dapat wujud pasti di bawah tapi enggak sampai drop sampai 5 4 sih enggak lah karena disimulasi tuh emang biasa di setting tuh lebih ke hard sih karena ini mindset orang sih sebenernya kenapa disimulasi tuh kasihnya yang hard dulu bukan yang kasih easy karena kalau udah hard kita udah bisa tuh berarti otomatis sih yang real testnya ini bakal gaya oh apa ya kenangnya kayak lebih aware ya itulah itulah dia bakal so jadi ini ceritanya dari Kevin gimana dia bisa dapatkan visanya gimana pengurusannya gimana and of all it's good sih maksudnya not problem yang berarti sekali lah ya tapi emang sih setiap pengurusan visanya misalnya pasti ada masalahnya masing-masing cuman resiko dari masalahnya itu berbeda tidak ada juga yang misalnya kayak 2 hari baru keluar 1 minggu baru keluar itu tergantung dari kondisi cuman pesan dari aku pribadi kalau misalnya emang mau menurut sisa itu sebenarnya di prepare dulu baik-baik sebelumnya kurang lebih 6 bulan ya Pina? 6 bulan sebelumnya lah kurang lebih tuh 6 bulan sebelumnya tuh emang udah harus prepare karena banyak juga dokumen rekening koran yang udah harus disesiapkan jangan 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 dekat-dekat 3 bulan baru ngures ntar lah lambat cuman tuh ketika mau pengumpulan dana tuh agak kesannya ter apa ya tergesa-gesa buru-buru gitu sih kalau dari aku mungkin dari Kevin ada saran? paling saran sih buat dokumen harus lengkap kalau bisa yang asli habis itu kalau bisa yang asli dana juga harus dipersiapkan lah dari jauh-jauh hari kalau dari IELTS pasti harus kalau bisa lebih tinggi dari standart lah ya lebih tinggi dari standart lebih bagus soalnya mungkin inggrasinya juga menghatiin lah hal kecil kayak gitu so so this the end of our video and thank you